Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Lilo Putudian Pratiwi dari SMA Negeri Satu Semarapura, Klungkung, Bali Mata luka, sengkon karta Buah karya, peri sandi Serupa mas kumambang Pupuh menghantarkan bujangan hidup Kecapi dalam suara sunyi menyendiri Pupuh dan kecapi membalut nyari Menyatu dalam suara genting Terluka, melukai, luka-luka Mengengah akibat ulah manusia Terengah-engah dalam tabung dan selang Aku seorang petani bojongsari Menghidupi mimpi-mimpi dari padi yang ditanam sendiri Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung 1974, tanah air yang kucinta Berumur 29 tahun Waktu yang muda Bagi perdirinya sebuah negara Lambang Garuda Dasarnya Pancasila Undang-Undang 45 Merajut Banyak peristiwa Peralihan kepemimpinan yang mendesak Bung Karno diganti Pak Harto Dengan dali keamanan negara Pembantaian Enam jeneral Satu perwira Enam jam dalam satu malam Mati di lubang tak berguna Tak ada dalam perang mahabrata Bahkan di sejarah dunia Hanya di sejarah Indonesia Pemusnahan golongan kiri PKI Wajib mati Pemimpin otoriter Repelita Rencana pembangunan lima tahun Bisa jadi rencana Pembantaian lima tahun Di tahun-tahun berikutnya Kudapati penembak misterius Tak ada salah apalagi benar Tak ada hukum negara Pembantaian di mana-mana Diburu sampai got Dor di mulut Dor di kepala Diikat tali Di kafani karung Penguasa punya tahta Yang tidak ada Bisa diada-ada Akulah sengkon yang sakit Berusaha mengenang setiap luka Di dada Di punggung Di kaki Dan di batuk Yang berlapis tuberkulosis Malam Jumat 21 November 1974 Setiap malam Jumat Yasin dilantunkan Dengan hikmat Bintang-bintang Berzikir di kedipannya Suara-suara binatang Melengkingkan Pujian Untuk Tuhan Istriku Masih mengenakan mukena Mengambilkan minum Dari dapur Dari kejauhan Terdengar warga desa gaduh Adili saja Si keluarga rampak itu Ya usir saja Dari kampung ini Bahkan saja rumahnya Betul Di lubang bilik Ada banyak obor Dan petromat menyala Teriakan tegas Saudara sengkon Saudara sudah dikepung abri Kalau saudara mau selamat Menyerahlah Istriku kaget Kok kamu kak Kebingungan Demi Allah Saya tidak berbuat jahat Masih dengan suara yang sama Kalau saudara tidak keluar Dalam hitungan tiga Kami akan mengeluarkan Tembakan peringatan Satu Dua Secepat yang aku bisa Di pintu Ratusan warga Mulai mengontarkan Sumpah serapa Anjing Babi Setan Tai Sampah Segala yang ada di mulut warga Kata-kata Tak mewakili Perikemanusiaan Warga desa bengis Seperti serigala Tak ada rasa kasihan Dari batu sampai bambu Dari golok sampai balok Di acung-acungkan Ke arahku Serempak berkata Allah Wakbar Batu Bambu dan balok Beterbangan ke arahku Saudara-saudara sekalian Tolong Hentikan Biarkan pengadilan Yang memutuskan Hukuman Aku masih diselimuti Kebungungan Disambut raja Di seluruh badan Kepalaku Ditodong Senjata laras panjang Mendekati Puhan Abri Dan polisi Ya gantung saja Dasar orang tak tahu Di untung Sampah masyarakat Bagong Sia Goblo Dur Aing Pai Gergeras Aing Turnta Aku dikerumuni Pukulan warga Abri dan polisi Ikut-ikutan Menendang Tur Tur Suara tembakan Di langit Terdengar sayuk Aku terkapar Di tanah Seorang abri Menggusurku Darah Dan becek Tanah Bercampur Di tubuhku Aku dilemparkan Ke atas Bak mobil Kondisi antara Sadar Atau tidak Selang kejadian Sesosok tubuh Sengkon dan karta Merajut persatuan Buah karya Dian Pratiu Pena Yang terangkai Indah Dalam lembaran Planu Yang penuh Dengan kosa kata Seperti Menguras Untayan kata Dalam Sajak Yang berbeda Tenggelam Dalam Rasa Antagonisme Desparitas Divergensi Dan kontras Merajut Menjadi Satu Aku Diam Siapa Yang harus Disalahkan Mempermasalahkan Siapa Yang paling Istimewa Individualis Dan Kesombongan Meraja Rela Di mata Bangsa Beribu Pertanyaan Muncul Dalam Isi Kepala Siapa Yang paling Istimewa Terlalu Menganggap Bahwa Kaumnya Yang paling Eksotis Terlalu Angkuh Hingga Tak peduli Dengan Keberagaman Kaum Yang ada Hanya Menganggap Pancasila Sebagai Simbol Negara Bukan Pemersatu Bangsa Tanpa Menerapkan Isi Dari Nilai Nilainya Saling Meninggi Antara Kulit Hitam Putih Sau Matang Dan Kuning Langsat Saling Congak Antara Ras Agama Dan Budaya Yang Ia Punya Saling Mengagung Agungkan Segalanya Setelah Ribuan Pengorbanan Yang Dikorbankan Kini Lanyak Dalam Perbedaan Semua Seperti Kembali Dimulai Dalam Perang Keberagaman Mereka Bertanya Siapa Pemenang Dalam Saimbara Keberagaman Aku Menjawab Dengan Tegas Tidak Ada Kenapa Tidak Ada Ujar Mereka Wahai Kaum Indonesia Wahai Bangsa Indonesia Sadarlah 75 Tahun Telah Berlalu Mari Kita Buat Perbedaan Dan Keberagaman Menjadi Sebuah Pemersatu Bangsa Indonesia Kita Berbeda Namun Kita Indah Kita Beragam Namun Kita Istimewa Kita Semua Menawan Karena Kita Bervariasi Kita Bangsa Indonesia Buat Ibu Pertiri Bangga Tanpa Ada Perpecahan Di Antara Kita Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Jika Ada Kesalahan Kata Mohon Dimaafkan Saya Tutup Dengan Para Mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih N Terima Man selamat menikmati